Momen Anies Baswedan dikeroyok dosen dan mahasiswa FISIP UI. Bapak gunakan untuk menangani pandemi pada saat itu. Beberapa PNS menyatakan bahwa beberapa persen dari gaji mereka belum dikembalikan oleh Bapak. Jadi bagaimana pertanggung jawaban Bapak nantinya untuk hal tersebut dan untuk kesejahteraan Indonesia ke depannya. Dan berikutnya pertanyaan saya adalah Pak, kita teman-teman yang sudah mendapatkan beasiswa LPDP itu selalu diketolkan gitu ya Pak. Bilang katanya kuliah yang jauh jangan lupa pulang. Tapi bagaimana kalau misalnya kita ketika pulang sumber dayanya itu tidak mengkualifikasi kita sebagai seorang mahasiswa Pak. Jadi kita selalu diberi tahu bahwa ayo pulang berikan dampak ke negara kita sendiri. Tapi ketika kita pulang justru kita sebagai SDM yang berkualitas malah disiasiakan Pak. Jadi bagaimana Pak kontribusi negara untuk kita sebagai SDM yang memang berkualitas. Terima kasih. Bakal calon presiden dari Koalisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, datang langsung ke Kampus Universitas Indonesia untuk memenuhi undangan FISIP Universitas Indonesia. Anies menyampaikan kuliah kebangsaan dengan tema, Anda kemana Indonesia kita? Gagasan pengalaman dan rancangan para pemimpin masa depan. Tiba saat sesi diskusi tanya jawab, FISIP UI memanggil beberapa panelis untuk meneruskan perwakilan dari dosen lintas fakultas di FISIP UI dan perwakilan mahasiswa. Mulanya F. Rav Kaliro langsung memulai dengan pertanyaan, bagaimana perjalanan Anies Baswedan datang ke Kampus Beralma Menterkuning itu? Dia juga meminta kepada Anies untuk memanggil Mas ketimbang Pak, karena Raka ingin lebih leluasa berdiskusi dengan Anies. Hal itu juga merupakan budaya di Kampus UI. Sebelum mulai, saya izin untuk memanggil Pak Anies jadi Mas Anies, karena di FISIP UI, kita terkenal akan budaya untuk memanggil dosen, untuk memanggil Mas dan Mbak. Karena Pak Anies lagi di FISIP UI, jadi saya ingin panggil Mas Anies untuk kuliah kebangsaan. Kata Rav Kaliro, Mas Anies, Mas lagi berangkat ke Depok ini ke Kampus UI Kampus Kita Tercinta? Bagaimana pemandangan di luar pemandangan saat komuter ke sini? Lanjutnya, Pun Anies Baswedan menjawab pertanyaan itu dengan sedikit menyinggung soal polisi Kota Jakarta, yang saat ini tengah jadi masalah di masyarakat. Dia mengaku tak mengamati perjalanan sekitar saat menuju Kampus UI. Tapi secara umum, pemandangannya pemandangan kepadatan lalu lintas dan kalau lihat ke atas, tentu suasana Kota Jakarta, Jabodetabek yang saat ini sedang menghadapi masalah polisi udara. Kata Anies, sebelumnya bakal calon presiden dari Kuali Fisi Perubahan untuk Persatuan, Anies Baswedan, telah mendapatkan sebuah tantangan dari Ketua Badan Eksekutif Mahasiswa Universitas Indonesia, Melkis Sedekhuang, untuk berdiskusi di kampusnya. Anies pun hari ini telah hadir di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik UI. Berdasarkan pantauan FIFA, Anies Baswedan tiba di gedung serbaguna Purnomo Prawira UI, yang tampak mengenakan kemenjauh putih dilapisi dengan jas berwarna biru dongkar. Selamat pagi. Ucap Anies di Ruangan, Selasa 28 Agustus 2023. Selamat pagi.